Berikut adalah hasil pertandingan final Thomas Cup 2024 antara Indonesia melawan China. Di partai pertama, Tunggal Putra Indonesia, Antoni Sinisuka Ginting, harus kalah dari Tunggal Putra China, Si Yuki, dengan skor 1721 dan 621 dalam durasi 43 menit. Skor besar sementara, pertandingan final Thomas Cup antara Indonesia melawan China adalah 0-1 untuk keunggulan China. Di partai kedua, Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, harus kalah dari Ganda Putra China, Liang Weikeng Wang Chang, dengan skor 1821, 2117 dan 1721. Dalam durasi, 1 jam 4 menit. Skor besar sementara, Indonesia kosong dan China 2. Di partai ketiga, Jonathan Christie berhasil mengalahkan pemain China, Li Xifeng, dengan skor 2116, 1521 dan 1721, dalam durasi 1 jam 17 menit. Skor besar sementara, Indonesia 1 dan China 2. Di partai keempat, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, harus kalah dari Ganda Putra China, He Jiting, Ren Xiang Yu, dengan skor 1121 dan 1521, dalam durasi 37 menit. Skor akhir, Pertandingan final, Thomas Cup antara Indonesia melawan China adalah 1-3 untuk kemenangan China. Dengan demikian, China berhasil meraih Piala Thomas 2024. Oleh karena itu, partai kelima Tunggal Putra tidak dipertandingkan, karena China telah meraih 3 poin terlebih dahulu. Berikut adalah hasil akhir Thomas Cup 2024. China berhasil menjadi juara Thomas Cup untuk kesebelah sekalinya. Sementara itu, Indonesia kembali mengulang pencapaian edisi Thomas Cup sebelumnya dengan menjadi runner-up. Dan di peringkat ketiga bersama, Malaysia dan Chinese Taipei yang berhak atas medali perunggu. Terima kasih telah menonton!